Medali Wasiat Jilid 8 Karyat Sinyung Jin Yong Melihat cara bicara PWE Hei Chow itu sangat tulus, melihat sikap kesembilan orang itu pun tiada bermaksud jahat meski semua Nja bersenjata, diam dua Chia Yan Hek mengetahui telah terjadi salah paham, maka jawab Nja dengan tersenjum, di atas Mo Tian Ke ini tiada meja kursi, sehingga telah mentelantarkan tamu dua terhormat. Silakan kalian duduk saja di atas batu. Sebenarnya dari manakah PWE Tai Hau mendengar berita bahwa Chio Pangcu kalian selalu berada bersama dengan aku? Padahal tidak sedikit kesatria dua yang terhimpun di dalam pang kalian, dengan sendiri Nja Chio Pangcu kalian adalah seorang tokoh terkemuka, Sebalik Nja Aku hanya seorang gunung miskin yang tiada suka bergaul, mana bisa berkumpul dengan kesatria ternama sebagai Chio Pangcu kalian. He he, lucu, sungguh lucu, PWE Hei Chio menjadi ragu dua. Ia menduga sebabnya Chia Yan Hek tidak mau mengakui kenal Chio Pangcu mereka, tentu di dalam hal ini ada apa dua yang tak dapat diterangkan. Maka ia lantas memberi tanda kepada kawan duanya dan berkata, Saudara dua sekalian, silakan duduk untuk bicara, jatah sekali PWE Hei Chio adalah pemimpin dari kesembilan orang ini. Maka kawan duanya itu lantas mengambil tempat duduk sendiri dua. Ada yang duduk di atas batu cadas, ada yang duduk di dahan pohon yang rendah, PWE Hei Chio duduk di atas gundukan tanah. Kesembilan orang itu telah memasukkan kembali senjata dua mereka dan berduduk semua, tapi posisi kepungan mereka terhadap Chia Yan Hek masih tidak berubah. Keruan dam dua Yan Hek menjadi gusar, pikir Nja, sikap kalian ini benar dua terlalu kasar padaku. Jangankan aku memang tidak tahu Chio Pangcu kalian, andaikan tahu juga masakah aku dapat dipaksa untuk mengatakan segera ia hanjatai senjum dua dingin saja sambil menengadah, terhadap orang dua di sekitar Nja ia anggap sepi saja dan tak menggubris. Padahal Tio Chiu Seng Jun PWE Hei Chio itu sekalipun tidak lebih tinggi kedudukan Nja di dunia perselatan dibandingkan Chia Yan Hek, paling tidak juga setingkat. Sekarang Chia Yan Hek sengaja bersikap sedemikian angkuh Nja, hal ini juga keterlaluan. Namun PWE Hei Chio masih mengingat kehormatan Pangcu mereka dan tetap bicara dengan ramah, Chia Sian Sing, sesungguh Nja ini adalah urusan rumah tangga Pang kami, jika engkau sampai terlibat, sungguh kami merasa tidak enak. Maka kami hanya minta Chia Sian Sing suka menghadapkan kami kepada Pangcu dan dengan sendiri Nja kami akan berterima kasih dan nanti akan minta maaf pula padamu. Kalau mengingat nama besar dan watak Tio Chiu Seng Jun PWE Hei Chio yang terkenal di segani dan angkuh itu, sekarang dia bicara sedemikian ramah Nja, hal ini boleh dikata jarang terjadi. Tapi Yan Hek tetap menjawab dengan dingin, PWE Taihu, engkau adalah kesatria ternama di Kangou, setiap ucapan seorang laki dua sejati harus dapat dipercaja. Bukan mendengar pertanjaan Chia Yan Hek yang bernada gusar itu, diam dua PWE Hei Chio menjadi was-was, sahut Nja, ah, Chia Sian Sing terlalu sungguh dua, dan kalau ucapan PWE Taihu adalah kata dua tulen, apakah ucapanku ini adalah kentut kata Yan Hek pula? Sejak tadi aku sudah menjatakan tidak pernah melihat Chia Pangcu kalian, tapi kalian tetap tidak percaja. Jika demikian, apakah kalian adalah laki dua sejati dan orang seciak ini adalah kaum pembohong? Ah, ucapan Chia Sian Sing terlalu sungguh dua, orang dua Tiang Lok Pang kami selamanja juga sangat menjunjung tinggi kepada Chia Sian Sing, sahut PWE Hei Chio sambil terbentuk dua. Jika Chia Sian Sing tidak suka menghadapkan kami kepada Pangcu kami, tiada jalan lain terpaksa kami mesti mencari Nja sendiri, air muka Chia Yan Hek merah pada menahan gusara, kata Nja, jadi bukan saja PWE Taihu tidak percaja kepada ucapanku, bahkan hendak bertindak secara sewenang dua di tempat tinggalku ini ah, tidak. Mana kami berani sahut PWE Hei Chio, sungguh memalukan kalau dibicarakan. Tiang Liok Pang telah kehilangan Pangcu dan mesti minta orang menemukan Pangcu mereka, kalau cerita ini tersiar tentu akan dibuat bahan tertawaan orang Kangou, maka kami terpaksa Hanja akan mencari sekadar Nja saja, harap Chia Sian Sing jangan salah paham, sungguh dong kol Yan Hek tak terkatakan. Pikir Nja, di atas motian ke ini dari mana ada mereka pun Nja Pangcu kentut apa segala? Dasar mereka ini adalah kawanan perusuh, tentang mencari Pangcu apa jelas Hanja sebagai alasan saja. Kalau sekarang mereka telah mengincar diriku, biarpun darahku mesti membasai puncak gunung ini juga aku tidak gentar, iapun insaf Kada Nja sekarang sangat berbahaya. Melulu menghadapi PW Hei Chok seorang saja paling bantar diri Nja cuma mampu melawan Nja dengan sama kuat, ini pun sudah berkat kemajuan pesat kekuatan yang dilatih Nja selama beberapa tahun paling acir. Sekarang pihak lawan ditambah lagi delapan jago pilihan, maka sangat sulitlah bagi Nja untuk menjelamatkan diri. Tiba-tiba ia mendapat akal. Mendadak pandangan Nja beralih ke sebelah kanan, air muka Nja mengunjuk rasa terkejut sambil mengeluarkan suara heran pelahan. Karena itu sinar metu ke sembilan orang itu lantas memandang ke arah yang dituju Tia Yan Hek itu. Pada saat itulah mendadak Tia Yan Hek bergerak, secepat kilat ia memutar ke samping si tinggi kurus, Jaitu Bia Hyang Cu yang sudah dikenal Nja itu, segera ia hendak mencabut pedang yang tergantung di pinggang kawan itu. Ketika tidak melihat apa dua diarah yang dipandang itu dan segera merasa berkesiur Nja angin dan tahu dua musuh sudah berada di samping Nja, secepat kilat Bia Hyang Cu juga lantas bertindak, tangan Nja bekerja lebih cepat daripada tangan Tia Yan Hek dan mendahului memegang pedang sendiri dan seret senjata itu segera dilolos Nja. Tapi baru saja sinar pedang Nja berkelebat, sekonjong dua bagian Iga dan punggung Nja terasa kesakitan, hiatu bagian Iga sudah tertutup dan punggung Nja sudah dicengkeram oleh Tia Yan Hek. Kiran Jatia Tia Yan Hek insaf bukan tandingan kesembilan orang itu, dia pura dua terkejut sambil memandang kesebelah kanan Hanja sebagai pancingan saja, gerakan Nja hendak merebut pedang itu pun pancingan belaka. sebab Bia Hyang Cu yang tidak mau kehilangan senjata Nja tentu akan mempertahankan Nja dengan mati duaan, sebalik Nja bagian Iga dan punggung dengan sendirin Nja terbuka sehingga kena ditawan Tia Yan Hek. Kalau tidak, biarpun kepandai Yan Jatia lebih rendah juga tidak mungkin ditundukkan Hanja dalam satu dua gebrakan saja. Yan Hek sendiri dahulu sudah pernah menjaksikan Caranja Bia Hyang Cu menempur Tai Pilo Jain dan Caranja menggunakan Kui Totu memapas rambut si anak muda, maka ia cukup paham jalanja ilmu pedang Bia Hyang Cu, dan untung juga sekali coba lantas berhasil. Maka dengan tersenjum Yan Hek lantas berkata, Maaf, Bia Hyang Cu, sebalik Nja Pwe Hek Slok lantas teranja dengan bingung, Cia Sian Sing, apa maksud ini? Apakah engkau benar dua melarang kami untuk mencari Pang Cu kami? Kalau kalian hendak membunuh orang seciah tentunya tidak sukar, Hanja saja mesti diiringi dengan beberapa lembar jiwa pula, sahut Yan Hek. Selamanja kita tiada permusuhan apa dua, masakah kami bermaksud jahat kepada Cia Sian Sing sahut Pwe Hek Slok dengan tersenjum getir? Apalagi dengan ilmu silat Cia Sian Sing yang aneh dan banyak perubahan ja secara mendadak, biarpun kami ada maksud jahat juga tak mampu mengapaduakan Cia Sian Sing. Kita adalah sahabat baik, silakan melepaskan Bia Hyang Cu saja, diam dua ia pun kagum melihat Cia Yan Hek dalam satu gebrakan saja sudah dapat menawan Bia Hyang Cu. Tapi sebagai ahli silat, sebenarnya betapa kemampuan pihak lawan sekali lihat saja sudah dapat diukur Nja. Ia tahu sebabnya Cia Yan Hek berhasil menawan Bia Hyang Cu adalah karena kelicikan ja dengan serangan ja secara mendadak, jadi bukan dengan kepandayan yang sejati. Sebab itulah dalam ucapan ja tadi dia menjatakan ilmu silat Cia Yan Hek itu aneh dan banyak perubahan ja secara mendadak. Saat itu Cia Yan Hek mencengkeram tai cuy hiat di punggung Bia Hyang Cu asal dia kerahkan tenaga dalam ja seketika urat na di jantung Bia Hyang Cu itu akan putus dan binasa. Maka ia telah menjawab, asal kalian segera pergi dari motian ke ini, sudah tentu aku akan segera melepaskan Bia Hyang Cu. Apa susah Nja untuk pergi? Kata Bia Hyang Cu. Sekarang pergi, sebentar dapat datang lagi, Bia Hyang Cu, kata Yan Hek dengan menarik muka. Secara ngotot kau merecoki diriku, sebenarnya apa maksud tujuanmu? Maksud tujuan apa? Oh, Ja, saudara duaku, apa maksud tujuan kita? Demikian Bia Hyang Cu sengaja mengulangi pertanjaan Cia Yan Hek itu. Sejak tadi ketujuh orang kawan Ja Han Ja tinggal diam saja, sekarang mereka menjawab serentak. Kita ingin bertemu dengan Pang Cu dan menjambut Pang Cu pulang. Contoh, markas besar, bicara kesana kesini terjata kalian tetap menuduh aku telah menjembonjikan Pang Cu kalian. Yan Hek menegas dengan gusar. Cia Sian Sing, sesungguh Nja di dalam urusan ini ada sesuatu yang tak dapat kami terangkan dan terpaksa kami harus bertemu dulu dengan Pang Cu kami, sahuk Pwe Hek Siok. Lalu ia berpaling kepada seorang kawan Ja yang bertubuh tinggi besar, kata Nja, In Hyang Cu, silakan kau bersama para saudara coba melongok ke sekitar sini. Bila melihat Pang Cu hendaklah segera beritahukan padaku, In Hyang Cu yang disebut itu bersenjatakan sepasang tombak pendek, ia memanggut dan mengiakan. Lalu serunja, marilah kawan, dua, Pwe Sian Sing ada perintah agar kita coba mencari Pang Cu dulu, keenam orang lain serentak mengiakan. Ketujuh orang lantas mundur beberapa langkah, mendadak mereka membalik tubuh terus berlari keluar hutan. Walaupun Cia Yan Hek sudah menawan seorang lawan, tapi orang dua Tiang Lopang terjata tidak kena digerta dan sama sekali tidak memikirkan mati hidup Nja Bi Hyang Cu yang tertawan, mereka tetap menjalankan tugas Ja masing dua, hanya tertinggal Pwe Hei Siok sendiri masih tetap berada di situ, jatah sekali untuk mengawasi dia dan bukan untuk berusaha menolong Bi Hyang Cu. Diam dua Yan Hek membatin, jika kalian tidak menemukan Pang Cu kalian yang memang tiada di sini itu, sekembalinja nanti tentu kalian akan merecoki aku lagi. Si anak muda pernah mengembalikan medali wasiat padaku, hal ini telah menggemparkan dunia Kang O, maka sebentar lagi pemuda itu tentu akan ditawan oleh mereka dan ini berarti Tiang Lopang memiliki suatu senjata lagi untuk membuat aku tak berbajak. Rasan Ja sekarang tak berpadah untuk bercocok dengan mereka, paling perlu aku harus berusaha meloloskan diri dahulu, ia lihat ketujuh orang Tiang Lopang sudah menghilang di luar hutan. Mendadak telapak tangan kiri menolak ke punggung Bi Hyang Cu terus didorong sekuat Nja. Jurus ini disebut Buncai Bui, satu halus dan satu kasar, Jai Ut dengan kiri menggunakan tenaga im dan tangan kanan memakai tenaga yang Tubuh Bi Hyang Cu itu diperalat oleh Nja sebagai senjata yang ampuh terus ditolak ke arah PWE Hei Chiok. Terpaksa Tia Yan Hei harus melakukan serangan kilat, sebab ia cukup tahu wakang PWE Hei Chiok sangat lihai, hanya saja di waktu muda Nja PWE Hei Chiok pernah terluka dalam dan penjakit itu tak bisa disembuhkan seluruh Nja, sebab itulah ilmu silat Nja telah banjak terpengaruh. Dan karena PWE Hei Chiok sendiri menderita sakit dalam sehingga lama dua dia menjadi pandai ilmu pertabiban, dari situlah dia memperoleh julukan sebagai PWE Taihu, padahal dia bukan seorang tabib sungguh dua. Walaupun demikian ilmu silat Nja tetap luar biasa lihai Nja, Hal ini terbukti pada sembilan tahun yang lalu, dalam semalam saja dia telah membunuh Ek Tiong Semset, tiga malaikat maut opak, yang masing dua tinggal di tempat dua yang tidak sama dalam jarak 200 lijauh Nja. Peristiwa itu telah menggemparkan dunia perselatan pada waktu itu. Sebab itulah meski Tia Yan Hei melihat PWE Hei Chiok berulang dua terbatuk dua seperti orang sakit terbesi, tapi ia pun tidak berani ajal sedikitpun, maka sekali serang lantas menggunakan kekuatan sepenuh Nja. PWE Hei Hei Lok lantas batuk dua lagi ketika mendadak diserang, kata Nja, A.I. Chiasian Singh, Hukuk, mengapa mesti menggunakan kekerasan terpaksa? Ia pun memapak dengan kedua telapak tangan untuk menahan dadah bihyang cuyang ditolak ke arah Nja itu, berbareng itu mendadak dengkul kaki kiri terus mendengkul ke atas sehingga tepat mengenai perut bihyang cuy, kontan tubuh bihyang cuy tertolak ke atas dan mencelat ke belakang Nja. Dengan demikian kedua telapak tangan Nja menjadi seakan dua menolak ke dada Chiayan Hei sekarang. Perubahan jurus ini sungguh terlalu cepat dan sangat aneh, biarpun Chiayan Hei sangat luas pengalaman Nja Jua merasa kaget atas kejadian itu. Tiada jalan lain kecuali kedua tangan Nja digunakan untuk menjambut tolakan PWE Hei Chiok itu. Tapi begitu keempat tangan beradu, Yan Hei merasa ujung jari dua seperti ditusuk oleh B.002 jarum. Cepat Yan Hei mengerahkan tenaga dalam tapi sekonjong dua terasa blong, pusat tenaga Nja terasa kosong dan susah dikerahkan. Sekilas itu taulah dia bahwa karena latihan Nja tadi dia sudah menghabiskan tenaga dalam sendiri sehingga sekarang tidak mungkin mengadu tenaga dalam pula dengan lawan. Cepat ia tekan kedua tangan ke bawah untuk menghantam perut lawan. Tapi PWE Hei Chiok juga lantas tarik tangan ke bawah untuk menahan serangan Nja. Sekonjong dua kedua lengan baju Cia Yan Hei mengebas dengan kuat untuk menjabat muka PWE Hei Chiok. Serangan ini sangat lihai tampak Nja. Tapi PWE Hei Chiok sudah dapat melihat kelemahan musuh, namun demikian dia hanya mengegos untuk menghindar dan tidak balas menjerang. Kesempatan itu lantas digunakan Cia Yan Hei untuk menarik kembali lengan baju Nja, berbareng tubuh Nja terus melajang ke belakang dengan kekuatan angin serangan yang ditarik kembali itu. Ia memberi salam dan berseru, maafkan, mohon pamit dulu, sampai berjumpa pula sambil bicara ia pun terus mundur dengan cepat, sikap Nja tetap keras dan gerakan Nja sebat, sedikit pun tidak kentara kalau dia sebenarnya hendak melarikan diri. Beruntun dua ia telah menjerang tiga kali dan tahu keadaan tidak menguntungkan, maka cepat ia lantas mengundurkan diri, jadi tidak dapat dianggap kalah. Walaupun dia dipaksa kabur dari Mo Tian Kei, tapi dia diketung sembilan orang lawan, malahan dia dapat menjatuhkan di Hiang Chu dari pihak musuh, hal ini sebalik Nja cukup mematahkan semangat jago dua tiang lopang tadi. Maka ketika dia melompat turun dari tebing Mo Tian Kei yang tinggi dan curam itu, rasa lega dan senang Nja ada lebih besar daripada rasa penasaran dan dongkon Nja. Tapi baru beberapa kali ia berlari, tiba dua ia merasa jari dua tangan agak kesakitan. Ia coba memeriksa jari dua itu, terjata ujung tiap dua jari itu semuanya merah dan agak bengkak. Diam dua ia terkejut akan lihain Nja tenaga dalam P.W.H. Chiok. Maka ia tidak berani berlari cepat lagi, tapi berjalan dengan pelahan dan mencari suatu tempat yang sepi untuk mengatur lewakang dan menjalankan darah Nja. Di lain pihak, demi nampak Cia Yan Hei kabur meninggalkan Mo Tian Kei, P.W.H. Chiok menjadi terheran. Dua, dia adalah sahabat karib Chiok Pang Cu. Mengapa dia menggunakan serangan seganas ini terhadap Bi Hyang Cu? Sungguh tingkah lakun Jha benar dua susah untuk dipahami, segera ia membangunkan Bi Hyang Cu dan menempelkan kedua telapak tangan Jha di punggung Sengkawan dan menjalurkan tenaga dalam. Selang sejenak, pelahan dua Bi Hyang Cu dapat membuka matan Jha dan berkata dengan lemah, Banjak terima kasih atas pertolongan P.W.E. Taihu, Bi Hyante hendaklah rebah dan mengasuh saja, sekali-kali eng aku jangan menggunakan tenaga, ujar P.W.E. Hei Chok. Kiranja jurus Bun Chai Hoi yang dikeluarkan Chia Yan Heik tadi, tujuan Jha bukan saja untuk membinasakan Bi Hyang Cu, bahkan merupakan serangan maut terhadap P.W.E. Hei Chok. Kalau P.W.E. Hei Chok menahan tubuh Bi Hyang Cu dengan tenaga dalam, maka digencet dari muka dan belakang, tentu seketika Bi Hyang Cu akan mati. Sebab itulah P.W.E. Hei Chok hanya menahan sedikit badan Jha Bi Hyang Cu, berbareng dengkul kaki menjontak tubuh Bi Hyang Cu hingga mencelat ke belakang, dengan demikian barulah jiwa Bi Hyang Cu dapat diselamatkan. Walaupun demikian, toh lukan Jha juga tidak ringan, andaikan dapat disembuhkan juga susah pulih kembali seperti semula dalam waktu beberapa tahun. Pelahan dua P.W.E. Hei Chok menaruh tubuh Bi Hyang Cu di atas tanah, lalu menggunakan tenaga dalam untuk mengurut dada dan perut Nja. Pada saat itulah mendadak terdengar suara orang, Pang Cu berada di sini, Pang Cu berada di sini girang P.W.E. Hei Chok tak terhingga, kata Nja kepada Bi Hyang Cu, Bi Hyante, keadaanmu sudah tidak berbahaja lagi, engkau mengasor dulu di sini, aku hendak pergi menemui Pang Cu dahulu, lalu ia berlari ke arah datang Jha Seruan tadi. Diam dua ia merasa bersyukur seng Pang Cu telah diketemukan, kalau tidak, bukan mustahil tiang lopang mereka akan pecah berantakan tak keruan. Setelah berlari dua, acir jah ia melihat di atas sepotong batu cadas berduduk seorang. Dipandang dari samping memang betul adalah seng Pang Cu. Pula In Hyang Cu dan ke enam kawan yang lain tampak berdiri di depan batu dengan sikap sangat menghormat. Cepat P.W.E. Hei Chok mendekati mereka. Tak kala itu seng surja sedang memancarkan sinar Nja yang terang sehingga wajah orang itu dapatlah terlihat dengan jelas, tertampak alis Nja yang tebal dan matah besar, raut muka Nja Lonjong, siapa lagi kalau bukan Cio Pang Cu yang sedang dicari Nja? Pang Cu, baik dua kahengka seru P.W.E. Hei Chok dengan girang. Tapi tiba dua dilihat jair muka seng Pang Cu mengunjuk rasa derita sakit yang aneh, muka sebelah kiri tampak bersemuka hijau dua-an, sebalik nja muka sebelah kanan kemerah dua-an seperti orang mabuk arak. Sebagai seorang tokoh persilatan, pula mahir ilmu pertabiban, segera P.W.E. Hei Chok melihat keadaan seng Pang Cu yang luar biasa itu, ia terkejut, hi, rupanya Pang Cu sedang melatih semacam meluakang yang sangat hebat. Wah, celaka, boleh jadi lantaran kedatangan kami yang semrono ini, maka telah mengganggu ketenangan latihan Nja, sesaat itu ia merasa macam dua tanda tanja yang tersekam di dalam benak Nja selama ini menjadi terjawab, kiran Nja Pang Cu telah memperoleh Bukeng Pit Kip, Kitab Rahasia Ilmu Silat, apa dua, maka Nja dia menghilang sampai setengah tahun laman Nja dan susah diketemukan. Tentu Chia Sian Sing itu mengetahui latihan Pang Cu sedang mencapai detik yang paling gawat dan tidak boleh diganggu oleh siapapun juga, maka Nja betapapun dia tidak mau menghadapkan kami kepada Pang Cu. Ai, maksud baik Nja itu telah disalah terima oleh kami sehingga membuat susah pada Nja, sungguh tidak pantas. Melihat keadaan Pang Cu ini, agak Nja hawa panas dan dingin tubuh Nja sedang bergolak dan susah dihimpun menjadi satu, jika terjadi sesuatu kesalahan, tentu beliau akan celaka, sungguh berbahagia sekali, maka cepat ia memberi tanda agar kawan duanya itu mundur semua sehingga belasan meter jauh Nja dari tempat Seng Pang Cu. Lalu dengan suara pelahan ia menjelaskan keadaan itu. Semua orang lantas paham duduk Nja perkara dan bergirang tercampur kuatir. Ada yang bertanya apakah Seng Pang Cu berbahagia? Ada pula yang menjesal tindakan mereka yang semirono sehingga telah mengganggu latihan Seng Pang Cu. P.W.H.Lok lantas berkata, dihiyangcu telah dilukai oleh Chia Sian Seng itu. Sekarang salah seorang saudara hendaklah pergi menjaga Nja. Aku sendiri akan menjaga di sini dan mungkin akan dapat membantu Pang Cu di laman keadaan perlu. Kawan dua yang lain silakan mengawasi sekitar tempat ini dan jangan sekali dua bersuara keras. Kalau ada musuh datang boleh dibereskan secara diam dua dan jangan sekali dua membuat kaget Pang Cu. Jago dua tiang lopang itu mengiakan perintah P.W.H.I.C.O.K. dan menjaga di sekitar puncak Motian K itu. P.W.H.I.C.O.K. sendiri lantas mendekati Chia Pang Cu. Ia lihat muka Seng Pang Cu berkerut dua, sekujur badan Nja berkejang, mulut Nja tampak terpentang ingin berteriak, tapi tak dapat mengeluarkan suara sedikitpun. Terang itulah tanda tenaga dalam Nja tersesat dan Jiwan Nja terancam bahaja dalam waktu singkat. Keruan P.W.H.I.C.O.K. terkejut. Ia ingin memberi pertolongan, tapi ia tidak tahu wakang apa yang sedang dilatih Seng Pang Cu. Kalau secara ngawur ia memberi pertolongan, bukan mustahil akan mempercepat kematian orang yang ditolong itu malah. Ia lihat pakaian Seng Pang Cu yang memang Nja compang camping itu menjadi konjak dua dan hancur karena dicakar dan dirobek kedua tangan sendiri, bahkan badan Nja berlumuran darah. Sebalik Nja ubun dua kepala Nja tampak menguap. Pikir Nja, ilmu silat Seng Pang Cu memang sangat aneh dan lihai serangan Nja, tapi tenaga dalam Nja masih cetek. Namun melihat wakang mengepul di atas kepala Nja sekarang, terang lewekang Nja ini sudah terlatih sampai puncak Nja. Sungguh aneh, mengapa Nja di dalam waktu setengah tahun saja dia memperoleh kemajuan sedemikian pesat Nja? Hal ini membuktikan bahwa ilmu yang dilatih Nja ini benar dua luar biasa, selagi merasa ragu dua dan tak berdajah, sekonjong dua PWE Hei Chok mengendus bau sangit, dilihat Nja baju bagian pundak kanan Seng Pang Cu mengepulkan asap tipis. Itulah benar dua tanda terbakar karena salah melatih dan dalam sekejap saja penderita itu dapat binasa seketika. Karena terkejut, segera PWE Hei Chok mengulur tangan untuk menahan Jing Leng Hiat di lengan kanan Seng Pang Cu, maksud Nja hendak membuat tenang pikiran si penderita untuk sementara waktu. Tak terduga baru saja Jarin Nja menempel lengan Nja, ia merasa seluruh badan Nja menggigil kedinginan, ia tidak berani mengerahkan tenaga untuk melawan, terpaksa menarik kembali tangan Nja. Pikir Nja dengan heran, luwekang aneh apakah ini? Mengapa setengah badan Nja mengepul panas, sebalik Nja separuh badan yang lain sedingin ini selagi PWE Hei Chok lagu dua cara bagaimana harus berbuat, tiba-dua tertampak tubuh Seng Pang Cu berkerut dua dan acir Nja meringkuk dengan tangan memegang kepala sendiri terus terguling jatuh ke bawah. Sesudah kejang beberapa kali, lalu tidak bergerak lagi. Pang Cu Pang Cu seru Hei Chok. Ia coba periksa hidung Nja, sejukurlah masih dapat bernapas. Hanja sangat lemah, seakan dua setiap saat bisa berhenti bernapas. PWE Hei Chok mengerut kening khawatir. Cepat ia bersuit memanggil kawan duanya, lalu ia membangunkan Seng Pang Cu dan disandarkan pada batu cadas besar itu. Tidak lama kemudian berturut dua kawan Nja sudah berkumpul. Ketika melihat muka Seng Pang Cu sebentar merah membara dan sebentar lagi pucat seakan dua kedinginan, badan Nja juga bergemetar, keruan mereka ikut kaget. Dengan sorot mata penuh tanda tanja mereka pandang PWE Hei Chok. Terang Pang Cu sedang melatih semacam meluakang yang maha hebat, apakah dia telah salah telatih? Seketika aku pun belum tahu dengan pasti, demikian kata PWE Hei Chok. Urusan ini memang serba sulit dan menjangkut Pang kita, maka diharap saudara dua ikut memberi saran yang baik, namun tiada seorang pun yang bersuara. Semuanya saling pandang dengan bingung. Kalau PWE Tai Hau saja tak berdajah apalagi kita orang? Demikian pikir mereka. Dalam pada itu di Hiang Cu yang telah dipajang kawan duanya dan ikut berkumpul di situ lantas berkata dengan suara lemah, PWE Tai Hau, apa yang kau anggap paling baik? Maka bolehlah dijalankan, betapapun pikiranmu jauh lebih sempurna daripada kami. PWE Hei Chok memandang sekejap ke arah Chok Pangcu, lalu berkata, keempat golongan paling berpengaruh dari Kuanteng telah berjanji akan berkunjung ke markas besar kita pada Tiong Yang Tje, hari Raja tanggal 9 bulan 9, nanti, temponja sekarang sudah sangat mendesak dan tinggal sebulan lagi. Urusan ini menjangkut mati atau hidup Nja Pang kita, tentu saudara dua sendiri sudah tahu bahwa keempat golongan besar dari Kuanteng itu hanya tampil ke muka sebagai pelopor saja, Tapi sebenarnya masih banyak pihak dua lain yang diam dua ingin, huk, huk, ingin menjungkalkan tiang liok Pang kita. Dan bila Pang kita sampai direbohkan oleh Kuanteng Siphei, keempat golongan dari Kuanteng, sehingga pecah berantakan, maka jangankan kita hendak berkecimpung pula di dunia Kangou, sekalipun mencari suatu tempat untuk menjelamatkan diri Raja Sanja juga, juga susah. Ucapan Pwe Taihu memang benar, ujarin Hiang Chu. Bagaimana tiang liok Pang kita dalam pandangan orang dua Kangou kita cukup mengetahui? Segala sesuatu kita biasanya suka bertindak dan berbuat secara tegas dan belakduaan, kita tidak suka meniru cara dua kaum pengecut, dengan sendiri Nja kita telah banjak memikin sirik orang dua lain. Dalam urusan dua sekarang ini kalau tiada Pangcu sendiri yang tampil ke muka, mungkin, mungkin, ai, ja, sebab itulah kita harus cepat mengambil keputusan, sahup Pwe He Chiok. Menurut pendapatku, kita harus cepat menjambut Pangcu pulang ke markas besar. Tapi penjakit yang diderita Pangcu sekarang ini tampak Nja tidak ringan, berkat rejeki beliau kalau dalam waktu 10 hari atau setengah bulan beliau dapat sembuh kembali, maka inilah yang sangat kita harapkan. Kalau tidak, asalkan Pangcu sendiri sudah berada di markas, sekalipun kesehatan Nja belum pulih, namun beliau sudah cukup untuk memberi dorongan semangat kepada kita untuk menghalau musuh bersama. Betul tidak saudara-raja, ucapan Pwe Taihu memang betul, sahup semua orang. Jika demikian, marilah kita lekas membuat dua usungan untuk membawa pulang Pangcu dan dihiangcu kata Pwe He Chiok pula. Beramai dua mereka lantas terpencar untuk melakukan tugas, ada yang menebang dahan pohon, kulit pohon dipuntir menjadi tambang yang kuat, maka dalam waktu singkat dua buah usungan sudah selesai disiapkan. Mereka mengikat kencang dua seng Pangcu dan dihiangcu di atas usungan itu agar tidak terjatuh di waktu mereka menuruni tebing curam itu. Kedelapan orang menggotong usungan dua itu secara bergiliran dan meninggalkan Mo Tian Ke. Siapakah Chiok Pangcu yang dibawa pulang orang dua tiang lokang itu? Ia tak lain tak bukan adalah si anak muda penemu medali wasiat itu. Pada hari itu ia sedang melatih lokang menurut cara dua yang diajarkan Chia Yan Hek Padanja. Sampai lohor, tiba-dua ia merasa hawa panas merangsang naik melalui urat nadi, bagian kaki dan tangan sebelah kanan terasa panas sebagai dibakar. Berbareng itu urat nadi kaki dan tangan sebelah kiri terasa kedinginan seperti direndam es jadi yang panas keliwat panas dan yang dingin terlalu dingin, keduan jatak dapat dibaurkan menjadi satu. Kiran jasa sudah berlatih dengan giat selama beberapa tahun, maka tenaga dalam anak muda itu sudah tambah hebat dan maju dengan pesat, sampai lohor hari itu yang 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 dilatihnya itu sudah jadi. Menurut perhitungan Chia Yan Hek, bila mana Yam Yam Kang yang dilatih itu sudah jadi, seketika tenaga Yam Yam Kang yang maha panas itu akan saling terjang dan saling gondok dengan lokang honih bihan Chia Yang yang maha dingin, akibatnya jiwa anak muda itu tentu akan melajang. Sekarang anak muda itu terjata tidak tahan sampai setengah jam dan orang jalan tes tak sadarkan diri, sampai sekian lama anja ia tetap tak sadar, sebentar ia merasa seluruh badan jap panas seperti dipanggang, keringat bersucuran dan mulut terasa kering, lain saat ia merasa kedinginan seperti tertutup di dalam gudang es, sampai darah pun seakan dua membeku. Begitulah ia terus tersiksa oleh rasa panas dan dingin secara bergilir, lapat dua ia pun tahu ada orang berada di sekitar Mja, ada lelaki, ada wanita dan sedang bicara, tapi sedikit pun ia tidak tahu apa yang sedang dipercakapkan mereka. Ia sendiri ingin berteriak tapi susah membuka mulut. Ia merasa pandangan Nja terkadang terang dan terkadang gelap, ia merasa seringkali diberi makan dan minum oleh orang lain, apa yang diminum itu terkadang rasa Nja sangat pahit, ada kalan Nja juga sangat manis, tapi entah apa yang diminum dan dimakan Nja itu. Keadaan yang gelap dan membingungkan itu entah sudah berapa lama Nja berlangsung, ketika pada suatu hari mendadak ia merasa dahin Nja menjadi segar, hidung Nja lantas mengendus bau harum. Pelahan dua ia coba membuka matan Nja, yang pertama dua terlihat ada sebatang lilin dengan api Nja yang terguncang dua pelahan. Mencusu lantas terdengar suara orang yang sangat halus dan merdu berkata, ah, akhir Nja kau sadar juga anak muda itu berpaling ke arah suara itu, ia melihat pembicara itu adalah seorang anak dar berumur 17 sampai 18 tahun, berbaju hijau pupus, raut muka Nja potongan daun sirih, cantik Nja susah dilukiskan. Biji methe anak darah itu mengerling bening, dengan suara pelahan telah berkata pula, bagian manakah yang terang tidak enak namun anak muda itu masih merasa bingung. Ia ingat ketika itu diri Nja sedang berlatih di atas motian kei, mendadak sebelah badan Nja terasa panas dan sebelah badan yang lain terasa dingin, dalam kaget dan bingung Nja itu ia lantas jatuh pingsan. Dan mengapa di depannya sekarang muncul seorang anak darah jelita? Ia hendak menjawab, tapi lantas merasa diri Nja merebah di sebuah ranjang yang empuk, bahkan badan Nja berselimut, segera ia hendak bangun, tapi baru sedikit bergerak, seketika anggota badan Nja serasa dicocok beribu dua jarum, sakit Nja tidak kepalang, tanpa terasa ia menjerit. Kau baru saja mendusin, janganlah bergerak, demikian anak darah tadi berkata. Terima kasihlah kepada Tian Yang Maha Murah, akhirnya jiwamu ini dapat diselamatkan. Habis bicara, mendadak muka Nja yang cantik itu bersemu merah, dengan kemalu dua Anja lantas berpaling ke arah lain. Jantung si anak muda memukul keras. Ia merasa si Nona ini cantik tak terkirakan dan sangat menggiurkan. Aci Renja ia coba berkata, ber, berada di manakah diriku ini? SSSSST mendadak anak darah itu mengacungkan Jarinja ke depan mulut sebagai tanda jangan bersuara. Lalu ia berbisik dua, ada orang datang, aku harus pergi dahulu, dan sekali melesat, cepat sekali ia sudah melompat keluar melalui jendela. Ketika anak muda itu berkedip, tahu dua si Nona sudah menghilang. Hanja terdengar di atas wuungan rumah ada suara orang berjalan dengan pelahan, tapi cepat sekali lantas menjauh. Siapakah dia? Apakah ia akan datang menjenguk diriku pula? Demikian si anak muda berpikir dengan bingung. Selang sejenak, tiba dua di luar pintu ada suara tindakan orang, lalu ada orang berbatuk dua beberapa kali, menjusul pintu berkeriut dan didorong terbuka, maka masuklah dua orang. Si anak muda melihat yang datang itu di antara Nja ada seorang tua, tampak Nja berpenjakitan. Seorang lagi tinggi kurus dan seperti sudah dikenal Nja. Ketika melihat si anak muda itu sudah sadar, seorang tua menjadi girang, ia lantas mendekati dan berkata, Pangcu, bagaimana rasa Nja penjakitmu? Air mukamu hari ini tampak jauh lebih segar, kau, kau panggil apa padaku? Ah, aku berada di manakah ini sahut si anak muda? Sekilas seorang tua tanpa merasa sedih, tapi segera muka Nja berseri dua, jawab Nja dengan tertawa, Pangcu telah jatuh sakit beberapa hari lama Nja, sekarang pikiranmu sudah jernih kembali, sungguh harus diberi selamat dan bersyukur. Sekarang silakan Pangcu mengasuh dan tidur saja, besok hamba akan datang menjenguk Pangcu lagi, lalu ia memegang sebentar na di tangan si anak muda, katan Nja kemudian sambil mengangguk, denjut na di Pangcu sudah teratur dan kuat, sedikit pun tiada berbahaja lagi. Pangcu sungguh dua seorang berjeki besar, segenap anggota Pang kita pun ikut bahagia, aku, aku bernama kau Capceng dan Bu, bukan Pangcu, kata si anak muda itu dengan heran dan bingung. Si orang tua dan si kurus tampak melengak demi mendengar jawaban itu. Mereka saling pandang sekejap, lalu berkata dengan suara pelahan, harap Pangcu mengasuh saja, mereka mundur beberapa langkah, lalu memutar tubuh dan keluar dari kamar itu. Orang tua itu bukan lain daripada Ciyok Ciyu Senjun Pwe He Ciyok A Danja. Dan si kurus adalah Bi Hyang Chu, nama lengkap Nja ialah Bi Hangya. Sementara itu Luka Bi Hangya sudah mulai sembuh berkat pertolongan Pwe He Ciyok. Hanya saja ia merasa menyesal karena nama baik Nja telah tersapu bersih lantaran dijatuhkan Ciyayan Hek Hanya dalam satu jurus saja. Tapi Pwe He Ciyok telah menghibur Nja, dihiante, kalau dibicarakan, bahkan aku berharap waktu itu kita bersembilan lebih baik dijatuhkan semua oleh Ciyasian Sing, dengan demikian kita tentu tidak sampai membikin kaget Pang Chu dan beliau takkan caw Hwe Ejipmo dan menderita seperti sekarang. Kalau melihat keadaan Pang Chu sekarang, sungguh susah diramalkan apakah beliau akan dapat sembuh atau tidak. Andaikan sembuh, maka luekang aneh yang bertenaga panas dingin itu pasti susah dijakinkan pula. Sebalik Nja, jika terjadi apa dua atas diri Pang Chu, ai, dihiante, malahan di antara kesembilan orang adalah Hengka sendiri yang paling ringan dosan Jha, sebab meski kau ikut naik kemotian K, tapi ketika menemukan Pang Chu Hengka sendiri sudah dalam keadaan pajah, apa berdanja keadaan diriku pada waktu itu sahut bihang ya. Jha, pendek kata bila terjadi apa dua atas diri Pang Chu, rasan Jha kita bersembilan susah menebus dosa sebesar itu selain membunuh diri semua, tak tersangka, pada malam hari ke-8, ketika P.W.E. Hetswok dan Bi Hang yang menjambangi Seng Pang Chu, mereka melihat Seng Pang Chu sudah sadar kembali dan dapat bicara. Sudah tentu kedua orang itu sangat lega dan girang. Hanya saja mereka anggap Seng Pang Chu baru saja mengalami derita Chow Hu Jipmo, pikiran dan Ji Wan Jha tentu mengalami guncangan hebat, sebab itulah bicaraan Jha menjadi melantur dua tak keruan serta tidak kenal pada mereka lagi. Waktu P.W.E. Hetswok memeriksa Nadi Seng Pang Chu, ia merasa jalan Jha Nadi sangat kuat dan baik, baru saja ia merasa senang, tiba dua Seng Pang Chu telah mengucapkan kata dua yang membuat Jha bingung, kata Nadiya bukan Pang Chu, tapi bernama kau Cap Ceng apa segala. Keruan mereka menjadi kaget dan tidak berani banjak bicara lagi, cepat dua mereka lantas mengundurkan diri. Sampai di luar, dengan suara pelahan bihang ya Tanja P.W.E. Tai Hu, bagaimana, mengapa bisa demikian P.W.E. Hetswok berpikir sejenak, sahut Nja kemudian, saat ini pikiran Pang Chu masih kacau, tapi ada lebih baik daripada tak sadarkan diri sama sekali. Jha, tentu aku akan berusaha sepenuh tenaga dan semoga dalam waktu singkat kesehatan Pang Chu sudah dapat dipulihkan kembali, sampai di sini ia merandek sedetik, lalu menjambung pula, cuma urusan organisasi kita sudah makin mendesak waktu Nja, entah kapan kesehatan Pang Chu dapat disembuhkan seluruh Nja. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.